Forum Komunikasi Purnawirawan untuk persatuan dan pembaharuan FKP3 yang terdiri lebih dari 200 Purnawirawan mengadakan konsolidasi untuk pemajulan Jokowi dan diskualifikasi Rabawo Gibran. Saudara-saudara sekalian, juga saudara seperjuangan setanah air, kami dari Forum FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk persatuan dan pembaharuan. Terdiri dari ratusan orang, tetapi perwira tingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya, lebih tepat lagi di Museum Bang Yus, untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti adakan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahlu Roji, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-PORI, untuk perubahan dan persatuan, dalam menyikapi pemilu Presiden 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Subungan telah telaksananya, tahap pencoblosan dalam pemilu Presiden 14 Februari 2024. FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia, yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keaman, yang telah melaksanakan tugasnya, dalam pelenggaran pemilu Presiden, di seluruh wilayah Indonesia, dan di perwakilan-perwakilan luar negeri, dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata, atau real count, yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024, antara lain sebagai momen memulai, zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah, dengan meefektifkan fungsi pengawasan DPR, dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan, sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan, pemilu Presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe, terhadap pelenggaran pemilu 2024, dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah, mendukung pemenangan Paslon 02, sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka, sebagai calon wakil Presiden 02, yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan, dan langsung disambut oleh KPU, tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU, telah nyata-nyata, telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik, untuk menyandra tokoh-tokoh politik, agar mendukung Paslon 02, selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung Paslon tertentu, yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi, dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut, satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02, yang dilakukan berdasarkan quick form, yang bukan merupakan sil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang bermenang, untuk mendiskualifikasi, Prabowo Gibran, sebagai Paslon 02, pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo, dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia, sejepatnya mundur, atau dimajulkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridoin niat baik kita bersama, untuk membangun Indonesia, sesuai cita-cita yang tercantum, di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Musyumbang Yos, tanggal 17 Februari 2014. Terima kasih. Bisa mengajukan pertanyaan sedikit Pak Jendral. Ya, silahkan. Yang hadir siapa aja dalam perapak ini? Sebetulnya, anggota FKP 3 ini ada lebih kurang, Jendralnya ada lebih kurang 200 orang. Tapi pada kesempatan ini hadir 40, dari bermacam-macam kesatuan masal, umumnya dari TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian. Alhamdulillah, 40-an orang itu ada di sini pada saat ini. Oke, rapatnya dimulai dari jam berapa tadi, sampai menghasilkan kesimpulannya? Mungkin Pak Joss, bisa. Kita mulai jam 10, ya seperti biasa, Alhamdulillah, mantan-mantan militer, jadi bisa tepat waktu tadi datang. Terus kita break untuk sholat pohor sama makan siang. Terus kita lanjutkan lagi sampai jam sekarang ini. Jam berapa ini? Jam 16. Jam 16. Jadi kira-kira 6 jam lah. Kita berdiskusi, kita juga mencari narasumber yang kompeten, sehingga deklarasi itu hasilnya seperti ini, setelah kita rumuskan. Pak Yus, ada dua, atau mungkin Pak General Parloji, ada dua poin yang sangat strong, yaitu diskualifikasi terhadap Prabowo-Hibran, dan yang kedua adalah, atau mundur atau dimaksudkan Presiden Jokowi. Tentasan berpikirnya gimana? Ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, cawi-cawi Bapak Jokowi ini sudah menyalahi konstitusi, dan sangat berbahaya bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu, harus kita minta beliau mundur, atau kalau tidak dimazulkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi suatu Presiden yang sangat tidak baik buat bangsa ini ke depan. Itu yang utamanya. Soal diskualifikasi? Nah, diskualifikasi pasuhan 02, kita lihat sengaja bahwa beliau-beliau ini, selain telah dikecurangan banyak, beliau berdua ini pasangan ini sangat menikmati dari kecurangan itu, dan melakukan selebrasi kemenangan berdasarkan quick count, dan itu sangat merusak pemikiran, penalaran dari rakyat banyak. seolah-olah itu sebagai sebuah hal yang resmi, formal. Padahal itu hanya berupa quick count.